BPBD Batanghari saat ini telah membentuk tim Satgas Karhutla sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup lama terjadi. Dalam laporan yang diterima pihak BPBD dua bulan terakhir ini, sudah ditemukan titik panas di setiap kecamatan. Kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Batanghari, Yahya Mulya mengatakan, total titik panas dari bulan Mei hingga Juni 2020 terdapat 15 titik panas. Namun BPBD mengklaim tidak semua titik panas yang terpantau merupakan kebakaran hutan dan lahan. Titik panas yang ditemukan itu diantaranya ada yang disebabkan suhu udara yang sangat panas sehingga terdeteksi di satelit. Yahya menambahkan sesuai pemetaan untuk wilayah yang berpotensi menimbulkan titik panas yang dapat memicu Karhutla berada di kecamatan Muara Bulian. Sedangkan sebagai langkah antisipasi dini Karhutla, tim Satgas telah membuat komitmen dengan pihak perusahaan untuk terlibat dalam penanggulangan bencana Karhutla tersebut. Ade Juniawan TV Rijambi melaporkan.